. Nikita Mirzani akhirnya tidak jadi ditahan. Hal ini disampaikan oleh Kabit Humas Polda Banten Kombespol Sintosilitonga dalam keterangannya, Jumat, 22 Juli 2022. Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, membuat permohonan agar sang artis tak ditahan. Atas permohonan tersebut, penyidik melakukan gelar perkara dan pengajuan saran pendapat berjenjang. Dengan alasan kemanusiaan, tersangka NM mempunyai kewajiban untuk mendampingi anak-anaknya yang juga masih kecil. Maka penyidik Satreskrim Polresta Serangkota mengakomodir permohonan tersangka, ujar Kombespol Sintosilitonga. Nikita pun diizinkan meninggalkan Polresta Serangkota. Akan tetapi, ibu tiga anak itu diharuskan menjalani wajib lapor. Mengimbau, Nikita, untuk memenuhi wajib lapor ke penyidik secara rutin, kata Sinto. Sinto menegaskan proses hukum atas kasus yang menyandung sang aktris akan tetap bergulir, meski dia tak ditahan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!